Hai welcome back on item karena hari ini item itu berbeda berbeda memang ada yang baru di Aitok the one and only best boy hai 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 hari ini hari pertamanya bahwa ya dengan jam tayang yang baru dari Aitok di jam 4 sore nah kalau bisa lihat bahwa karena dua bintang namu hari ini yang satu itu kalau gue inget dia ya pasti bawa-bawanya daging gitu ya yang satu bikin perut kenyang daging dan kalau kalau internasional ada yang gini-gini yang satu lagi ini ngelawak banget nih satu lagi bikin perut sakit nih Oh jadi pas ya dua-duanya tuh koneknya tuh di perut ya oke kalau gitu langsung aja Bas karena kita sudah kehadiran di sebelah kiri kita langsung aja ini dia Dimas The Meat Guy Hai Yoi Halo please welcome Dims mungkin lo mau sapa-sapa dulu sama insertizen yes yes men Halo halo salam kenal gue Dims Meet Guy dan biasanya gue dikenal sebagai kang daging online kang daging favorit kang daging favoritnya loh ya tapi kalau lo sendiri ngeliat Dimas gimana sih Bas gue ngeliat Dimas itu gue ngiler kenapa ya karena masakannya dagingnya itu beneran kayak premium grade terus beneran ya bikin lo kalau nonton kontennya Dimas tuh pasti yang kayak perut lo keroncongan men oh kalau gue enggak sih karena kan gue cewek yang bener-bener harus bisa menahan segala makanan yang harus baik-baik aja kan oh gue juga menahan ya tapi tapi ya nggak bisa ditemukirin godaannya terlalu gede gitu itu tuh memang semua masakan lo tuh selalu pasti enak atau nggak sih jujur jujur ya mungkin ada yang salah lagi it's okay it's not always supposed to be perfect loh oke jadi kalau misalkan enak apa nggaknya pasti tuh pasti banget ada yang nggak enak pasti ada yang nggak enak kan apa tuh biasanya indikasinya jadi kan kalau aku kan fokusnya masak daging terutama steak kan ya nah fokusku itu juga biasa eksperimen jadi mencari daging terbaik dengan cara masak apapun dan bahan makanan apapun biasanya aku pakai bahan-bahan dari Indonesia terus misalkan aku juga bahan-bahan misalkan kayak ada snack-snack gitu aku campurin buat jadi bahan itu masak steak nah ada aja sih yang nggak enak gitu kayak misalkan ya contohnya jadi aku pernah masak dua kali nih steak ini wagyu dagingnya udah bagus tapi aku marinasi pakai coklat tapi karena itu dark coklat terlalu pahit tapi kalau pakai yang sweet itu enak oh oke misalnya kita reka lagi kan ya insertizen ya seandainya apa namanya lo sekarang lagi marinasi coklat udah terus terlalu dark coklat and then pahit terus apa yang lo ekspresikan coba nih insertizen misalnya ya oke insertizen sekarang nih gue udah habis marinasi ini dan udah gue masak daging yang memang udah berlumuran sama dark coklat sekarang gue mau coba coba deh ekspresinya ya peragahan gitu ya karena lo biasanya kan motong-motong dulu waaah so juicy gitu kan so juicy keluar-keluar airnya terus lo kan pakai tangan kan biasanya lo kayak up gitu coba coba mas gue mah ya gitu oh no jujur ya iya karena kayak gue nggak bisa terima pahitnya tuh kayak eh tapi 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 kalau di kamera gue nggak boleh terlalu kayak gitu karena kan orang juga enak nete kan jadi gue kayak nggak nih nggak nggak gue bilang gitu aja sih jadi jangan di coba dirumah ya gitu jadi biarkan gue aja yang bereksperimen kalian tinggal menikmati saja gitu jujur pasti ya bos ya jujur harus jujur nah dim-dim gue kepo dong ee why meat gitu kenapa daging iya karena gue sejauh ini ngeliat konten lo lo nggak masak yang lain deh exclusively meat yang lain itu cuman jadi ini ya doang ya iya iya biasanya cuman jadi kayak adjacentnya doang tabah masin ya Aksesorisnya lah gue bisa bilang gitu. Kenapa meat? Oke, jadi dulu gue tuh freak olahraga pas kuliah. Jadi gue olahraga hampir siap hari. Nah, dulu gue tuh kurus banget. Nah, terus ya karena makan harus banyak, jadi gue tuh kalau gak makan daging tuh sehari kayak gak makan. Buat protein, sumber protein gue ya? Karena lo lagi workout dan lain-lain. Betul, tapi kan dulu pas kuliah kan paling ayam, ikan. Cuma lalu-lalu pas udah kerja, bisnis, cobalah masak-masak sendiri di rumah daging steak. Terus pas baru ada uang, cobalah ke beberapa restoran steak lah gitu. Terus jadi tagihan. Nah, terus apalagi pas banget pandemi nih. Kan banyak waktu, kebetulan juga PFA kan semua. Jadi ya udah, sering-sering masak steak kayak sehari tuh bisa sampai 10 kali. Buset. Masak steak. Sehari-sehari gimana? Sehari sampai 10 kali? Itu gimana sebesarnya ya? Jadi belajar aja masak steak tuh. Passion itu. Tujuh gagal, tiga berhasil gitu. Terus selama-lamanya jadi edik. Karena tuh daging terutama steak itu tuh kita tuh gak selalu masak tuh dengan hasil yang sempurna. Karena kan kita harus pinknya, terus pink kemerahan. Terus ada namanya tuh kerasnya lah. Jadi di luar tuh steak tuh harus coklat. Nah itu tuh suka kayak apa ya, kayak something yang seksi yang apa ya. It's an art gitu loh. Lebih edik gitu loh sama daging. Artformnya Dimas, itu berupa daging. Berupa daging. Berarti memang ada, tapi ada storernya juga kan Bas. Iya, iya. Jadi sebelum misalnya tadi dia bilang sebelum ada duit, dia pakai ayam dulu. Awalnya ayam mau mikir dulu. Iya, iya iya iya. Nah itu tuh jadi kekepuan gue selanjutnya. Karena kan lu kan, lu bilang satu hari bisa sampai masak 10 kali. Iya. How do you provide those steaks man? Provide those steaks. Hehehe. Jaga lilin aja sih. Enggalah. Apakah maksudnya kayak beneran itu dari lu pribadi mengeluarkan demi konten itu? Atau kayak misalnya sekarang lu udah ada sponsor misalnya dari supplier daging atau gimana? Jujur, jujur itu gue dulu, dulu itu gue bisnis sampai sekarang. Tapi dulu itu belum emang, belum banyak. Belum banyak. In revenue-nya. Iya. Nah jadi gue ambil beberapa memang yang dividen atau gaji yang gue ambil. Iya. Perbulannya dan gue jajanin daging. Iya. Tapi pas-pasan juga. Jadi ya misalkan gue beli daging let's say wagyu gitu ya. Ya mungkin gue besokannya nggak bisa beli lagi. Jadi gue harus tunggu misalkan kayak 3-4 hari. Iya. Nah. Sampai itu budget lu gitu ya. Betul. Nah tapi gara-gara tiktok cemplung. Iya, sosial media. Iya. Ya jadi bisa beli setiap hari. Katanya awalnya lu nggak pengen tuh awalnya tuh ceritanya tuh. Ya itu tiktok gara-gara juga ngasih aja. Jadi bener-bener itu gara-gara aku lagi pingin bikin steak yang 30 hari lah itu. Jadinya tuh namanya dry-age. Dry-age. Ya ngomongnya dry-age 30 hari. Terus pribadi karena aku tuh dibalik layar kan memang bisnismen kan aku kan fokusnya. Jadi yaudahlah video daging steak nanti pas 30 hari ke depan tuh aku pengen lihat perbedaannya itu doang. Oke. Terus minta ade, kebetulan ade kan dia kan yang suka main tiktok gitu kan dulu tuh 2020. Tolong dong editin gitu. Apa sih yang bagus toolsnya ya. Dia bilang tiktok aja deh. Oke. Nah terus tiba-tiba pas di upload nggak nggak sengaja. Terus tadinya buat save doang. Eh ternyata viral videonya. Wala. Makanya nonton tuh 14 ribuan lah gitu. Nah aku kan notak bisnis. Wah coba deh upload lagi. Di convert nih. Iya toh. Ya ini suka daging dan waktu itu aku belum keliatan muka dan VO bahkan. Cuma abu belum karena malu. Oh itu tuh belum beneran keliatan elunya masak di depan gitu ya. Masak itu belum keliatan ya. Kayak udah video masak tuh sama lama. Belum jadi figur dimas the meat guy. Iya. Butuh VO. Butuh modong at mukanya lama-lama kayak. Oh yaudah deh gitu. Jadi dia menjual diri aja. Let's go. Iya. Nah gue malah sebenernya tertarik sih. Karena kan memang kalo gue liat di tiktok gitu ya. Bahas baru. Tadi juga Nima sempet mention bahwa ini tuh baru setahunan gitu. Sebenernya kehidupan lo sebelum. You make a content on tiktok. Itu ngapain aja tadi lo sempet bilang bisnis kan. Bisnis siapaan. Jadi gue tuh ada creative digital agency sih. Oke. Anak agency. Tapi. Karena kan. Itu kan online. Jadi kita bisa di rumah. Dan. Kebetulan pas pandemi itu. Dimainkan online semua kan. Jadi. Oke lah itu naiknya juga pas pandemi juga sebenernya. Ya. Terus tiba-tiba dimas the meat guy juga. Ya. Ternyata naik. Banget tiktok gitu kan. Saat itu kan. Terus ya. Yaudah lah collab collab collab. Terus. Akhirnya merambah ke instagram. Youtube. Akhirnya. Ketagihan sih sebenernya sih bikin konten. Dulu tuh gak suka. Hmm. Tapi malah sekarang jadi ketagihan nih. Iya. Nah ngomongin collab tadi di ganda SD must mention gitu. Itu collab collab. Kan kita juga ada bisa ngeliat lu banyak collab sama bahkan Chef Arnold. Yes. Terus adalah sama. Raphina Gita. Terus adalah sama. Sama Adi sama Nagita itu. Cerita collab itu datangnya gimana tuh. Apakah lu yang approach. Atau tiba-tiba yang kayak mereka ngeliat konten lu. Dan mereka kayak. Wah keren nih di The Meat Guy nih. Let's go lah gitu. Jadi. Lucunya nih yang pertama kali itu. Gue collab sebenernya sama Chef Arnold. Itu collab pertama. Iya. Oke. Oke. Dan kalo beli jujur sebenernya dia waktu itu yang approach. Karena mungkin. Gak apa-apa lu boleh jujur. Boleh. Harus loh. Bukan boleh. Harus malah. Soalnya waktu itu kan di tiktok dia tuh. Kayak iseng aja kan. Dulu. Terus. Siapa nih orang kayaknya dikira. Songong banget nih masak daging dulu kan gitu. Iya. Terus akhirnya dia. Ya kayak. Ya kita temenan lah. Ketualan di tiktok. Di mdm mana. Akhirnya. Dia mau collab dan masak di rumahku. Udah lah. Akhirnya tuh. Pernama kali collab dan. Gugu parah sih. Karena kan kayak gak ngerti tuh collab. Sebenernya ngapain sih gitu kan. Terus ditambah ini figurnya Chef lagi ya. Iya. Galak lagi. Terus ya gue ngomong. Iya. Dia emang galak gitu ya. Mener. Kalo di ini. Image nya dia. Iya. Kalo di apa video tuh galak. Iya. Kan kita kan bikin konten Youtube kan. Iya. Ya keluar. Jadi agak-agak lama jadi keliatan itu. Aslinya kayak apa ya. Berarti dia galak on cam ya. Iya. Tapi off cam dia gak galak. Enggak. Tapi kan gue kan bukan orang yang. Apa kayak biasa di depan layar kan. Jadi kayak wah tuh. Keringetan banget sih. Apalagi lo bilang lo baru mulai kayak Maret 2020 kan. Maksudnya lo belum terlalu punya waktu lama. Terbiasa di depan kamera gitu kali gitu. Dan dia tuh dateng tuh. Mei apa Juni gitu. Tuh. Berarti dalam hitungan 3 bulan gitu ya. Iya. Makanya kan kayak. Ya orang iseng banget ya. Dari Surabaya lo. Dengan mobil sendirian terus ke rumah. Dengan mobil. Iya. Sendirian. Ke rumah lo. Gue inget banget tuh. Maret sama Mei. Eh. Mei April atau Mei Juni itu. Lagi-lagi naik-naiknya banget kan si Covid itu. Iya. Karena kan 2020 kan. Iya bener. Tapi. You can see. His effort gitu. Nyamperin lo ke Jakarta. Iya. Sendirian. Nah pada saat momen itu lo mikir gak kayaknya. Wah. Karir gue ini kayaknya cukup diperhitungkan banget nih. Although. Iya. It's baru 2 bulan lo. Sampai seorang Chef Arnold mau nyamperin lo. Dan akhirnya banyak lagi yang collab-collab sama lo. Dim. Sebenernya sih. Dalam hati iya. Tapi. Kalau. Kalau kamu berhati-hati juga gak apa-apa loh. Yes gitu ya. Dalam hati iya. Misalkan explicitly gue gak. Terlalu menunjukkan sih. Iya. Karena gini banyak banget. Ya jujur nih temen-temen juga mungkin content creator kan. Kita kan baru semua. Iya. Apalagi masih muda. Temen gue tuh. Banyak yang masih umur 18-17. Iya. Mungkin. Kalau di masa mereka itu tuh. Ya it's called. Start syndrome kan. Iya. Nah gue tuh hampir. Nah jadi gue sebisa mungkin tuh. Enggak mikirin itu sih. Jadi fokus konten aja. Dan gue kayak. Ya kalau sama dia sih. Belajar aja sih. Di dunia entertainment ini kayak gimana sih. Gitu. Karena star syndrome sama proud itu. Bedanya setipis kulit bawang gitu. Bedanya tipis. Bener-bener. Kalau gak pintar-pintar lo bisa jatuhnya ke star syndrome. Jatuhnya ke star syndrome. Tapi kalau. Jatuhnya bukan proud ya. Iya. Iya bener-bener. Gue setuju itu. Apalagi yang tiktok kan gila. Apa. Viewnya bisa juta-jutaan. Dalam waktu yang. Sadis. Dalam waktu yang. Bayangin. Bayangin. Nih ya. Aku kebetulan tuh record di tiktok. Even tiktoknya sendiri. Jadi tuh. Dia masuk nomor satu. Betul. Itu aku. Nambah dua bulan followers. Tiga juta followers. Gila banget iya. Videonya sehari nih upload. Misalkan nih. Sepuluh juta sehari. Besok lima juta yang nonton. Besok ananya dua puluh juta. Gila-gila. Hidup lu personal tuh gimana din. Jujur gue nerimanya sih. Sebenernya kayak. Yaudah lah. Jalin aja sih. Gitu. Karena kan awalnya itu. Oke. Pasti kan brand kan. Pertama brand. Oh ini endorse. Awalnya sih gratis gitu. Terus. Belum ngerti harga. Ya lama-lama nanya-nanya ke temen-temen. Sama konting creator. Oh ini harus dari readnya. Iya. Punya read card dong akhirnya dong. Tapi efeknya sih sebenernya. Kalau itu. Oke lah. Gue anggap itu bisnis. Iya. Tapi in personal life itu. Jujur kayak. Berubah banget sih. Karena. Keluarga gue tuh. Kan gue baru nikah kan. Tahun lalu. Ehm. Istri tuh gak suka yang ini. Depan kamera banget. Yang terlalu terexpose gitu ya. Iya. Jadi sekarang kayak. Udah lah gue anggap nih. Kayak pekerjaan. Terus kayak. Ini additional gue aja. Tapi. Ya impactnya bagus. Selama gue nih. Bermanfaat lah. Bagi orang-orang. Mending kontennya sih. Bermanfaat aja sih. Iya. Dan manfaatnya both side gitu loh. Kepada penonton lu. Dan juga kepada. Dimasnya sendiri gitu. Iya. It's a good thing gitu loh. Betul. Gokil. Gokil. Kalo lu gimana ngeliat dia. Apa lu kan juga kan lumayan ya Bo ya. Apa yang lumayan ya. Maksudnya tahun. Gue ngeliat sih. Bas Boydnya kan juga. Satu dua tahun kebelakang ini lah. Iya. Melihat apa namanya. Seriwaran di SVP. Iya bener bener bener. Bener bener bener. Lu gimana gimana. Kalo gua. Gue kebetulan bukan yang terlalu tiktok savvy ya gitu. Cuman gue biasanya tiktok tuh cuman buat nonton gitu. Gue jarang konten gitu. Kebetulan konten gue banyakan di Instagram gitu. Dan gue ngeliat. Dimas. Dimas tuh beneran. Secepet itu men gitu. Itu gila banget gitu. Gila konten gitu ya. Gila konten gitu ya. Apa. Bahkan. Kalo gua bilang gila konten juga. Engga ya sebenernya. Maksudnya bukan yang sedrastis itu lu posting dan segala macem. Cuman konten lu tuh beneran. Gue bisa bilang efektif. Iya. Satu konten yang keluar itu beneran. Gitu loh. Pukulannya tuh mantep gitu loh. Langsung conversionnya. Beneran. Lu menjawab. Kasarnya yang orang butuh. Yang orang pengen. Itu yang lu kasih gitu. Di tengah. Banyaknya orang yang bikin konten hampir serupa. Iya masakan dan lain-lain banyak ya. Cari-cari. Cari-cari. Mana nih. Terus tiba-tiba lu deng. Dingbol. Dim's the meat guy. Terus tadi apa. Sorry. Yang lu bilang di awal. Your favorite. Kang daging. Kang daging. Kang daging. Your favorite kang daging. Lu kan baru mau berjalan 2 tahun nih. Dan namanya juga career ya. Ataupun daging. Lu pasti akan sempet mikir gak sih kayak. Gue ngapain lagi ya sama daging ini ya. Iya. Karena memang image dim's the meat guy memang udah hadir. Terus nanti lu kedepannya tuh mau gimana. Akankah lu akan tetep jadi your favorite kang daging. Kang daging atau jadinya kemasakan yang lain. Atau lu udah mau mulai inovasi atau gimana Dim. Paham sih. Karena kan daging terus kayak mau diapain lagi sih. Mau diapain lagi sih. Karena kayak satu bahan gitu ya. Bener. Akut kantan tiap hari. Paham. Iya. Hidupin gak ada apa lagi. Sebenernya itu sering yang aku pikirin sih. Hampir setiap malam. Bahkan hampir gak bisa tidur. Karena kan jadi kayak agak. Sebenernya agak gila sendiri. Karena kayak dituntut. Wah ini view banyak. Gue harus maksimalin. Terus gue. Kebetulan memang aku carinya yang niche market gitu. Jadi niche market itu kan kita gak. Apa ya. Berkompetisi di. Blue Ocean namanya kan. Jadi. Kalau misalkan masak-masak biasa juga ya. Ya udah. Kayak. Mungkin dari looksnya. Dari skillnya. Atau dari. Kualitas konten. Pembawaannya terkadang juga kan. Biasanya kalau masak-masak gitu. Mungkin kadang ada yang. Citranya lebih komedik masaknya. Iya. Ada yang lebih buat ibu-ibu. Ini lo good. Tinggal di gilililis aja bu. Iya. Ada yang buat bunda-bunda. Ada yang buat anak kos gitu-gitu kan. Biasanya kan kalau yang masak biasa ya. Tapi itu kan udah banyak. Banyak. Bener banyak banget. Makanya tuh aku. Kedepannya sih sebenernya daging itu. Banyak banget. Karena. As long as. Bahan di Indonesia itu tuh juga. Bertambah terus. Dan unik-unik. Dan banyak banget. Bahkan. Bahan di luar tuh aku masih banyak yang belum dipakai gitu. Oh oke. Jadi kayak. Mungkin ya bisa aja nih kayak merk soda. Soda tuh ada banyak banget belum aku pakai gitu. Iya iya iya. Terus cara masaknya tuh juga kayak banyak banget. Masih banyak. Iya bener-bener sih. Bener sih. Aku sih feeling bakal gede. Karena sih juga gue rasa ini aku pingin buat peternakan sendiri sebenernya. Keren. Keren. Satu Indonesia boleh kita doakan bersama-sama. Amin. Kita katakan amin. Amin. Keren. 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 Jadi langsung. Dari hulu ke hilir. Dims the meat guy. Cuma gue lelamat ya denger hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir beneran. Gitu ya. Dari puncak gitu loh. Sampai ke bawah. Dims the meat guy. Dia gak hanya sekarang mempreparasi daging di dapur gitu. Tapi bahkan dari peternakannya udah di kontrol. Keren banget. Keren banget. Tadi lu bilang bahwa lu mikirin konten tuh sampe gak bisa tidur. Gitu ya. How's about your family? Jujur sih pas sebelum ada anak. Kebetulan istri kan dia juga yang apa ya. Bukan yang tipe santai-santai. Justru gara-gara dia sebenernya gue bisa kayak gini. Karena dia gue liat kayak mungkin dia tuh lebih yang tim produksinya ya. Mikirin gimana nih abis ini mau kemana lagi. Dia tuh kreatif sebenernya. Yang paling kreatifnya nih. Nah gue tuh yang. Gue maniak daging. Ya gue juga bisa ngonten. Gue pede. Jadi ya saling timbal balik gitu loh. Complete each other. Nah terus dia sih ngedukung banget sih. Kayak ini kamu harusnya story kayak gini nih. Terus bikin apa kayak campaign apa kayak gitu. Ya gitu sih dia jadi kayak support banget gitu. Dan gak bisa tidur pun ya ngobrol sama dia. Eh besok apa lagi ya gitu. Terus kira-kira eh si itu masak apa sih gitu. Jayanya kadang berdua ya. Iya. Kayak seru banget ya. Ya pas kita kalo masih muda gini. Selama kaki sama tangan tuh belum sakit. Bener-bener. Ya gak bisa. Belum. Iya belum sampai kayak gitu ya. Kita harus. Kalo aku sih gaspol terus. Umur berapa sih deh? Umur berapa? Waduh 27 sih. Oh 27. Lah? Oh iya. Semua orang. Gua 24. Gua 24. Oh iya. Gak jauh. Gak jauh. Gak jauh. Gak jauh. Yang 30an nih semuanya ya. Langsung berada. Eh BTW tuh terakhir nih ada intermediary tipis dari gua. Gua kepo. Apa? Apakah kedepannya di Miss The Meat Guy juga akan membahas daging vegan. Karena kan belakang banyak kayak daging. Tapi daging boong. Rasanya kayak daging. Teksturnya kayak daging. Biasanya dari jamur tuh ya. Tapi bukan daging. Iya bener dari jamur. Apakah itu termasuk dalam kategori meat gitu. Sebagai meat guy nih dimasih nih. Sebenernya kalau beneran juur. Enggak sih. Oke. Oh kalau buat Dims The Meat Guy. Iya karena. Karena gua juga. Gua pernah nyobain juga. Tapi ya menurut gua ya makin daging sih. Tapi esensinya tuh. Gak ada. Karena kan kalau daging beneran tuh ada jusnya. Ada. Serat lemaknya. Sebenernya itu si yang dicari tuh. Iya bener. Si jusnya itu. Nah gua gak ngerasain sensasi yang. Gimana banget kalau gitu. Gua juga gak ngerasain itu. But never say never. Never say never. We never know ya. Siapa tau kan. Iya we never know. Bener 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 bener. Gua setuju. Tapi kalau lo sendiri gitu ya. Ngeliat. Bagaimana memang perkembangan dari. Konten sosial media. Yang memang lo. Salah satu yang. Ditok tok. Itu tuh bener bener kayak. TAK gitu lah. Lo ngeliatnya ini bisa bertahan sampe. 5 tahun kedepan gak sih. Btw lo tau gak Chris. Kalo. Dimas tuh juga kemarin dapet gold medal dari tiktok. Untuk kategori kuliner. Congrats man. Congrats for the team. Thank you thank you. Terus lanjut ke pertanyaannya. Lanjut. Gua tadi ngasih. Fun fact dulu. Iya itu loh keren banget. Lo ngeliat ini gimana. Perjalanannya bakalan bisa. Sampai 5 tahun kedepan gak ya. Karena kan. I know. Tiktok adalah salah satu yang memang sekarang. Berkembangnya cukup pesat banget. Gitu loh. Dan lo juga. Tadi kata Bas juga dapetin itu. Dan lo salah. Bisa dibilang salah satu bintangnya. Iya. Lo bisa ngeliat. Hal ini. Sampai 5 tahun kedepan gak Dim. Gue sih ngeliat ini kayak. Bisnis sih. Jadi kalo bisnis itu kan pasti ada. Up and downnya. Iya. Jadi pasti ada declining moment yang. Orang tuh udah bosen. Bener. Iya. Nah gue tuh udah prepare itu sebenernya. Jadi. Feeling gue sih ini sebenernya. Keren. Mungkin gak sampai 5 tahun harusnya. Iya. Kalau. Apalagi tiktok ya. Iya. Biasanya tiktok tuh beneran. Awet rame nya tuh gak selama. Itu. Betul. Iya. Attention spendnya pendek banget gitu loh. Jadi sebenernya kita harus menyelamatkan diri. Ke berbagai platform sih. Makanya gue masih buatin instagram. Youtube. Terus relasi semua. Jadi. Ya nextnya tuh apa ya. Tetep harus inovatif dan original aja sih. Iya. Karena. Kalau misalkan. Orang itu udah bosen. Siapa yang mau nonton kita lagi kan. Iya. Kalau orang bosen yaudah kita harus. Ada yang diganti dong. Bener-bener kita harus inovatif. Bener-bener gue setuju tuh. Jadi beneran. Yang gue tangkep tuh. Demis The Midguy tuh akan fokus. Ngebuild karakter Demis The Midguy. Terlepas dari tiktok ataupun enggak. Boleh startnya dari tiktok gitu. Iya. Tapi dia gak mau terus bertahan. Disitu dia harus expand gitu loh. Siapa tau loh. Business minded memang nih. Bapak Dimas nih mantap sekali. Siapa tau tadi punya program sendiri ya kan di TV. Iya bener. Lu gak mau nanti. Bener ya udah ada pembicaraan sih. Pinti gitu. Nah kan. Membuat sama beberapa ini. Creator. Tuh. Kan. Itu udah mudah bisa jadi. Amatan CV ya. Iya makanya. Guys guys. Ini gak mau di. Sundul gitu ya. Gak mau di sundul. Pokoknya nantikan aja ya. Program dari seorang Dimas The Midguy. Tapi ngomongin seputar kehidupannya Dimas. Tadi lu bilang lu juga baru. Memasuki bahtera rumah tangga. Baru jadi. Little family. Dan congrats for the baby. Baru dua bulan ya. Baru dua bulan. Baru dua bulan. Gimana tuh kehidupan lu. Kalau dulu mungkin masih bujang. Habis itu ngonten masih jadi suami istri yang baru. It's still simple. Tapi kan kehidupan berubah tuh. Sekarang udah ada anak. Ketika udah ada anak. How do you say that? Jujur nih kan. Pertama kali juga kan. Experience sebagai bapak lah. Seru banget. Karena gue tuh orangnya suka anak bayi. Sebenernya dari dulu. Cita-citanya pingin. Pingin ngurus anak bayi gitu. Kebalikan sama gue. Terus. 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 Masih ini nih. Bujangnya masih lumayan ntar. Hehehe. Jadi. Ya. Gue tuh memang agak family. Main gitu sih. Agak bucin. Jadi. Kalau misalkan lagi ngonten gitu ya. Ya. Enggak nih. Karena udah ada tim. Terus. Ini tim sebenernya. Sekarang udah agak auto pilot. Jujur gue kalau di rumah ngonten tuh jadi. Udah kayak talent. Ya kebayang. Maksud yang apa. Selesai. Udah. Ya udah ntar main sama anak gitu. Terus. Masih ganti popok. Ya. Terus. Misalkan. Kan gak asih kan. Enggak. 100% asih juga kan kita mesti botol apa. Pakai. Oh dia pesan persupor. Yang berformula. Enggak. Jadi. Jadi. Ada asih tuh yang di botol. Enggak direct. Enggak direct. Enggak direct. Ada tuh. Oke. Pake cup gitu. Masih suka disusuin. Terus kadang-kadang ya. Kalau malem-malem. Misalkan. Ya. Istri lagi nyusuin. Temenin. Terus. Nangis. Ganti popok. Ganti. Tapi fun sih sebenernya sih. Seneng sih. Seneng sih. Nanti kalau misalkan setahun kita undang lagi ya. Insertizen ya. Kalau misalkan setahun. Gimana nih. Ada perbedaan gak sih. Iya. Ada perbedaan apa enggak gitu ya. Anyway. Sekarang gue mau main. Truth or drink. Kita akan main games nih. Truth or drink. Truth or drink. Gimana. Gimana Bas. Jadi. Rulusan ini. Kita bakal ngasih lo sebuah pertanyaan. Iya. Yang harus lo jawab. Dengan jujur. Oke. Kalau lo menolak untuk menjawab. Lo harus ngabisin air putih. Satu gelas. Yakin air putih. Air putih. Tapi. Tapi. Yang pasti gak akan ada racunnya. Kalau tenang aja. Iya. Aman. Are you ready? Ready. Ready ya. Tentukan gak? Ya. Lumayan lah. Terus jujur soalnya nih. Tenang-tenang ya. Pokoknya bakalan aman-aman semuanya. Coba Bas. Kita langsung ke first question. First question dari gue. Ya. Ini seru nih pertanyaannya nih. Coba-coba. Tuh kan bukan air putih kan. Waduh. Apa nih. Gue gak tau. Kayaknya kalau gue ngerti ini. Ini. Familiar ya. Teh sih. Kayaknya. Gue gak tau deh tapi. Karena bukan gue yang minum ya. Oke. Tapi kan lo bisa. Bisa truth or drink kan. Coba lo mau truth aja. Truth aja ya. It's mine. It's in your hands man. Iya. Gak mungkin aman-aman aja gak mungkin. Iya. Oke. Gue mulai pertanyaannya. Pertanyaan pertama nih. Iya. Menurut kamu. Siapa content creator. Yang masakannya keliatan enak. Tapi pas dicobain. Biasa aja. Males nih gue nih. The choice is yours. Coba-coba. Ya udah. Ini gue jujur sih. Jujur. Gue harus jujur. Kalo gak minum. Waktu itu dia pernah ini ke rumah gue. Oke. Collab. Ini dari. Inilah program TV sebelah. Yang acara masak gitu. Oke. Yang dari M ya. Iya. Yang juru gak si. Yes. Juara berapa ya. Namanya perlu disebutin gak sih. Sebut. Sebut doang. Sebut doang. Namanya tuh. Namanya Dini. Oke. Udah lah. Dia tuh suka korea-korea gitu. Jadi pas ceritanya tuh pas. Ini mesti ceritain gak sih. Enggak kan. Boleh. Boleh. Singkatnya. Singkatnya. Ini maksudnya biar karifikasi ya. Karifikasi. Dia waktu itu masak daging. Mau bikin patty. Cuman waktu itu. Ya. Masaknya. Gosong. Karena dia masukin. Daging apa. Minch beef itu. Kan minch beef kan buat jadi patty burger. Iya. Tapi dimasukin bawang bombay juga. Jadi pas disir kan gosong. Ya bener. 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 Pahit. Ya gue kira dia. Maksudnya bisa masak. Ternyata. Enggak. Ternyata pas di TV doang. Bagus. Oke. Enggak mungkin itu kan juga. Ini. Karena salah bau bombay. Oh bener. 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 Lagi naas aja. Semoga ga nonton deh. Lu aja kan juga pernah naas kan. Iya. Jadi it's fair gapapa ya. Next question. Next question dong. Dari lu Chris sekarang. Ditantang sih. Iya. Masih yang. Pertanyaan pertama. Teh nya masih aman ya. The drink is still safe. Pertanyaan kedua. Lu pernah ga sih marah pada saat liat hit comment? Secara video lu ditontonnya 3 juta. Pasti ada hit comment tuh. Comment-comment nya mungkin ribuan atau ratusan ribu. Pasti. Dan pasti ga semuanya positif. Betul. Iya. Jujur gue orangnya ga baperan. Nice. Nice. Very nice my man. Udah tau lah kalo disini pasti ada hit comment. Nah. Cuman satu comment yang bikin. Pernah gue bikin baper sih. Tahun lalu. Iya. Jadi gue masak wagyu. Cuman. Ada orang yang komen. Ah ini bukan wagyu nih. Dibilangnya meltic. Meltic gitu tuh daging ini. Apa. Suntikan pakai kanal oil. Jadi itu kayak ada seratnya juga. Iya. Iya. Jadi kayak daging palsu. Kayak wagyu-wagyu yang di tempat yang harganya ga masuk akal. Kok udah jual wagyu tapi namanya wagyu. Biasanya gitu tuh ya. Wagyu KW. KW. Iya wagyu KW bisa dibilang. Tahun lalu sih gue sampe ga bisa tidur jujur. Serius loh. Iya. Kayak salah apa ya. Dagingnya emang keliatan kayak gitu ya. Gue sampe mikirin kayak gitu. Iya. Tapi gue bisa ngebayangin sih. Maksudnya dia pasti udah effort. Nyisihin dan segala macem produksian untuk beli daging yang terbagus. Iya. Semua ahal lagi dagingnya. Iya. Tapi itu doang sih baper. Cuman yang lainnya ga lah. Iya. Tentang daging gue agak baper. Tapi itu dia makanya kita bisa liat kayak gue ngeliatnya kayak. Hah? Kok dia bisa komen kayak gitu. Tapi lo sendiri. Cukup tersak. Cukup quote unquote tersakiti gitu loh. Iya. Dengan yang kita. Maksudnya kita ngeliatnya kayak. Mas Anta aja gue kira tuh. Head commentnya se-head comment apa. Ternyata itu. Makanya memang harus kita. Samain dulu. Dan sering generasikan bahwa lo. You never know gitu. What comment yang bener-bener bisa menusuk hati orang. So please be careful. To do your comment. On what you type ya. Do your comment on social media. Next question Bas. Next question dari gue. Kebiasaan aneh saat makan. Saat makan. Iya. Ngangkat kaki aneh gak? Kayak yang diwatak-watak gitu. Engga. Engga aneh. Gue juga kalo nyaman ngangkat kaki. Iya gue juga angkat kaki. Engga aneh. Engga aneh. Apa dong yang aneh. Lo gak pernah merasakan yang kayak. Pas mau makan bareng-bareng. Semana bilang kayak. Gila aneh banget kayak gini. Iya aneh banget nih gitu. Gak pernah sih. Kalau temen gue ada tuh. Dia tuh makan bawang putih sama apapun. So waktu kita once ke luar negeri. Dia tetep bawa bawang putih. Bawang putih. Oke. Oh gitu. Gue gak suka telur. Hah? Kok bisa? Gak pernah makan telur dari kecil. Hah? Kan lu tuh. Kalau ada yang makan telur rebus gue kabur. Sekarang ada telur rebusnya gue kabur. Lo kabur? Emang nopet telur rebus? Bisa mati. Hah? Enek-enek. Engga bener-bener gak. Itu ceritanya awalnya gimana tuh bisa sampe? Maksud gue sampe lu. Roma gue. Karena awalnya gimana? Jadi dulu tuh pas kecil. Jadi kita sama keluarga tuh road trip. Adi tuh bawa telur. Oke. Telur rebus waktu itu. Iya. Terus dia buka di mobil. Somehow tapi. Gue tuh jadi kayak terngiang-ngiang. Wah gila nih. Terperangkap sama baunya selama di mobil tuh jadi bikin pusing kan. Iya iya iya. Emang tapi harus gue akuin bau. Walaupun gue doain telur. Telur rebus tuh baunya. Kuat kan. Kuat iya iya. Beda ya. Kalau telur dadar kan harum gitu ya. Oke oke. Ini glorified dulu. Berarti telur rebus doang. Lu telur dadar makan? Enggak. Akhirnya semua telur gak. Hah? Berarti lu 27 tahun gitu. Lu gak pernah apa jarang makan telur? Gue berarti di umur 7 tahun. Udah 20 tahun lu gak makan telur? Wow. Wow. It's amazing. Tapi kalau kayak seandainya lu misalnya makan nasi goreng. Orang makan kue tiau yang suka ada telur. Nah susahnya di situ tuh. Biasanya kan abang-abang gue bilang. Bang jangan pakai telur ya. Tapi mungkin di otak dia. Siapa sih yang gak pakai telur orang makan kan. Iya 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 iya. Ya gue kalau udah pakai telur. Gue bete udah gue gak makan gue kasih orang aja deh gitu. Sampai segitunya tuh ya. Makan yang udah diaduk. Yang kecil-kecil gitu kan. Iya iya bener-bener. Dan terkadang kan biasanya bahkan kayak untuk satu porsi itu gak cuman satu telur ya. Kayak satu telur bisa tiga porsi. Bentar-bisanya sedikit banget. Itu bahkan lu gak mau makan tuh? Enggak. Fix. Wow. Eh gue penasaran. Lu pernah susah gak sih hidupnya? Oh pernah. Terus kalau lu susah makan apa? Kalau susah itu gue makan ini. Wartek gue biasanya. Tempek. Oh oke. Sayur. Bener. Inilah untungnya kita menjadi orang Indonesia. Di saat kita bokeh pun kita masih bisa makan makanan bergizi. Oh iya iya. Makan sayur dengan harga yang lain. Masih banyak. Coba kita di Amerika. Iya. Sayur udah berapa pasti. Iya. Yang paling mendekati sama garam telur doang. Mampus tuh lu. Gak bisa makan telur. Lu kayak aduh gue tiap aja makan garam deh. Tapi oke oke oke. Makanan yang paling ternyang-nyang pada saat mungkin lu sedang dalam keadaan yang tidak baik ya. Ternyang-nyang? Lagi susah deh. Oh. Lu pernah makan nasi sama garam gak? Iya kayak struggle food. Iya struggle food. Struggle food. Tempe sih sebenernya. Jadi gue sampe pas kuliah itu bekal gue tuh tempe buat sariang sama nasi. Gini nasinya gue beli di luar. Tempenya diapain? Tempenya digoreng kering aja. Gue paling suka tempe. Nah itu tuh bener-bener yang makanan gue bisa survive lah. Mau makan selama seminggu pun gue juga bisa gitu. Berapa lama lu ada di fase itu Dem? Oh lama 5 tahunan kali ya. Really? It's hard. Sebelum ini. Betah ya. Boleh tau gak? Kenapa? Apa karena waktu itu memang lagi struggling aja? Lagi building something. Family sih. Oh family, oke. Family condition ya. Jadi lu juga sebagai anak laki-laki gue hajar aja deh. Pokoknya gue bisa hidup terus pakai itu. Wow. Karena kan biasanya family tuh misalkan kesini kan udah makin tua. Iya. Tapi pas makin tuanya, susah. Iya. Jadi kan kalau udah, sekarang jaman sekarang kan yang dilihat kan anak muda apa-apa kerja juga. Yang dipilihkan umurnya muda ya. Jadi ya gimana gitu. Ya satu-satunya gue yang diandalin. Jadi disitu gue bodo amat cari investor. Makanya kan gue bikin bisnis juga gara-gara gue tuh ngemis dulu. Kerjaan gue tuh ngemis. Ngemis ke investor lebih dari 100 tuh. Ngemis, airnya dapet, bisnis, ada modal dikit. Ya udah. Bikin konten daging. Iya. Di maksimalin. Makanya dia juga menyingkapi konten dagingnya dengan bisnis main gitu loh. Iya. Very nice my man. Very nice. Ini ada last question nih. That's deep. Last question itu. Pernah collab kan sama Chef Arnold. Sama Nagida Slavina. Sama Lord Aldi. Jujur masakan mereka enak gak? Jujur. Jujur. Jujur enak semua. Oke. Urutkan. Urutkan. Urutkan mana yang paling enak. Kita bilang gak. Bukan bilang gak enak loh ya. Kita minta urutkan aja yang paling enak. Menurut dims the meat guys. Paling atas siapa? Iya. Sampai yang paling bawah. Namanya Chef Arnold, Nagida, dan Lord Aldi. Ada tiga tuh. Harus diulang nih. Ini gue masih inget sih. Jujur yang paling enak itu. Ini bukan ya maksudnya ada yang lebih payah apa gimana ya. Iya. Pada Friends. Betulan kan masak itu. Jadi ya Chef Arnold sih. Inget gak lo masakan apa? Steak sih waktu itu. Tikanya. Itu waktu yang collab sama Lui Mare. Oh sama pas di Chef Arnold itu kan gue nyobain telur mentah pertama kali. Gue lupa. Tapi enak? Dia campur soyu. Jadi udah gak kayak tulur. Kayak Japanese food gitu ya? Iya. Pertama kali gue makan tulur selama 20 tahun tuh pas collab sama dia. Gue dipaksa. Oke. Dan itu lo gak enak? Enak banget. Dan itu yang masih ternyengeng sampai sekarang sih. Gokil. Pantus nomor satu. Iya. Pantus nomor satu. Kebayang. Nomor dua Kak Gigi sih. Karena gue gak nyangka. Dia tuh pas masak itu kan collab. Oke lah. Boan tuh ada semua. Kalian udah siapin. Tapi dia sama-sama gak dibantu. Jadi gue pun mau gue bantu. Oke. Dia tuh ada divisinya. Pokoknya waktu itu masak Wagyu A5 tongseng. Iya. Pokoknya gue tuh yang masak daging. Dia masak tongsengnya. Enak banget dong. Kaget gue juga. Dia kayak tek 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 tek. Cepet banget lah masaknya gitu. Kalau kalah tarong dulu tuh emang dasar tangannya enak aja ya. Iya. Jadi dia cak 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 cak. Juga tetep bisa ini. Iya. Terus yang ketiga ya udah lor tadi sih. Lor tadi. Karena. Emang kenapa sih lor tadi? Dia banyak bercanda sih. Hahaha. Dia banyak bercanda. Jadi kemarin itu juga. Lada itu dikira. Apa ya. Lada dikira micin. Jadi. Ya. Salah. Mungkin dia sering nge-joke sekali. Jadi kemarin tuh masak. Sama juga Wagyu A5 kan. Tapi pake. Travel. Terus dijadiin gule. Travelnya. Unik sih sebenernya. But that's good. Oke lah. Enak lah. Enak ya. Ideable. Kalau gak sebanyak itu bercanda nya mungkin performanya bisa lebih. Oh mungkin di jago nih. Ntar gue diserang lagi sama fans ini. Ayo. Ayo. Fansnya gila banget deh. Gak apa-apa. Memang kadar bercanda seseorang tuh kita gak bisa atur ya. Kita gak pernah tau. But well. Dims. Karena waktunya udah abis. But thank you so much for. Mampir di insert. Di I Talk. Di that zip. Gue gak nyangka bahwa ternyata seperjuangannya si Dimas tuh. Sepernah se-struggle itu ya. Karena kalo orang ngeliat lu mah orang taunya lu kayak orang kaya aja. Beli daging-daging ratusan ribu jutaan. Bener-bener. Last one. Mungkin lu pengen ada yang lu sampein sama yang nonton. About your quotes of life atau apapun itu yang bisa lu sharing as a person ke orang-orang. Atau mungkin lu juga pengen nge-plug channel lu atau segala macem silahkan juga. Nah ini sih yang gue selalu ngomongin sih setiap apa tanya apa sih yang mau gue sampein ke netizen. Jadi yang pertama ini bagi kalian yang mungkin sekarang ini kan lagi pandemi. Terus kalian juga mau jadi content creator. Karena kan kalian ngeliat contoh udah banyak banget ya. Gue dan temen-temen gue tuh kok bisa juga gitu loh dari nol padahal kita. Nah satu sih kunci pilihlah nice market. Jadi contoh lah gue, gue tuh ngambil daging nekat. Oke mahal. Walaupun dulu gue juga gak bisa beli tapi karena gue content terus akhirnya dapet duit dari situ juga gitu loh. Jadi ya udah muter terus. Nah jadi satu niche market. Yang kedua konsisten. Terus jangan pernah menyerah gitu. Karena ya setiap orang itu rezekenya udah ada masing-masing. Tapi kalo kita gak berusaha ya sama aja gitu loh. Jadi artinya kita juga harus menjemput bola sih. Gitu sih yang mau usaha. Nice one. Nice, nice, nice. Gue suka itu istilah tadi. Halo Dennis Matt guys. Menjemput rezeki. Menjemput rezeki memang. Rezeki harus kita jemput brother. Betul. Thank you so much Dims for your time. Thank you juga ya. Such a pleasure having you here. See you. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi mungkin setahun kemudian. Yoi. Kita tanya update date life-nya kayak apa. Dan gue pasti kalo setahun kemudian kita undang Dims Demit Guy lagi gue pengen kepo gimana nih farm-nya. Iya. Oh iya bener-bener. Besok-besok kita undang kita juga bikinin lah set buat masak-masak juga supaya kita bener-bener rasain juga gitu. Masakan ini sih enak apa enggak sih? Apa memang ada pahit-pahitnya ataupun yang lain. Bersambung. 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 Bersambung.